Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Anews Pagi Pemirsa Fakta-fakta pembunuhan Brigadir Joshua terungkap di persidangan di PN Jakarta Selatan JPU mengungkapkan Brigadir J masih hidup usai ditembak Barada E Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Penuntut Umum mengungkap sejumlah fakta JPU mengungkap bahwa Brigadir J tewas akibat tembakan Ferdi Sambo Usai ditembak Barada E, korban Brigadir J masih hidup Namun setelah itu Ferdi Sambo yang menggunakan sarung tangan Melepaskan tembakan terakhir di bagian kepala hingga akhirnya menewaskan korban Terdakwa Freddi Sambo SH SIKMH Yang sudah memakai sarung tangan hitam Mengenggam sejak atapi Dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang Sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat Hingga korban meninggal dunia Tembakan terdakwa Freddi Sambo SH SIKMH Tersebut menembus kepala bagian belakang Sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat Melalui hidung Mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkora Pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga Bula mata bagian kanan Dan menimbulkan resapan darah pada kelompok mata kanan yang lintasan anak peluru Telah menimbulkan kerusakan pada batang otak Usai dakuan terhadap Freddi Sambo selesai dibacakan Sidang akan digelar kembali pada Kamis 20 Oktober 2022 Dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi Tim Liputan AINews melaporkan Putri Chandrawati menjalani persidangan perdana Atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J Pada hari Senin 17 Oktober 2022 Dakuan dibacakan JPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Putri Chandrawati Jaksa penuntut umum Membacakan dakwaan Putri Chandrawati Atas kasus dugaan pembunuhan berencana Terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Utabara Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Di dalam ruang sidang Putri Chandrawati Dampinggi pengacaranya Armand Haris, Febri Diansyah, Sarmauli Simangunsong Dan Berlin Simbolon Putri dakwa melanggar pasal 340 Subsidiar pasal 338 Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pasal 55 ayat 1 ke 1 Yang menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan bersama-sama dengan tersangka lainnya Sementara itu Putri Chandrawati melalui kuasa hukumnya Mengajukan 3 permintaan kepada majelis hakim Di antaranya pemindahan tahanan dari Tahanan Kejaksaan Agung Ketahanan Mako Brimob tidak dikabulkan Permohonan Putri untuk bertemu keluarga tiap hari Hanya diizinkan 2 minggu sekali oleh hakim Sedangkan permohonan hasil asesmen psikologis oleh kuasa hukum Harus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum Bahkan pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh psikiater dari kejaksaan Kurang lebih informasi yang kami terima hasilnya juga demikian Tapi yang jadi problem adalah Kami tidak bisa dan tidak diberikan hasil pemeriksaan tersebut Nah tentu saja tidak tepat Sementara di sisi lain kami juga tidak diperbolehkan membawa psikiater ke perutan Kita semua tentu melihat ini sebagai sebuah proses hukum Bu Putri menghormati proses hukum ini dan sudah menyampaikan akan kooperatif Putri Chandrawati meninggalkan pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada pukul 19 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat Dengan mobil taktis dan didampingi pihak kepolisian kembali ke rutan Kejagung Sidang Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada hari Kamis 20 Oktober 2022 Pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dan eksepsi Ferdi Sambo yang dibacakan kuasa hukumnya Disebutkan bahwa Brigadir J mengancam Putri Chandrawati Brigadir J mengancam membunuh Putri bersama anak-anaknya Bila Putri mengadu pada Ferdi Sambo atas pelecehan seksual yang telah Brigadir J lakukan Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai dua rumah magelang Nofrian Syah Yosua Hutabarat panik Dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofrian Syah Yosua Hutabarat sambil berkata Tolong Bu, tolong Bu Lalu Nofrian Syah Yosua Hutabarat menutup pintu kayu berwarna putih Dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri Agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai dua rumah magelang Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya Kemudian Nofrian Syah Yosua Hutabarat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur Dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu Putri Chandrawati berterima kasih kepada Judian Ferdi Sambo, saya Brigadir Yosua ditembak mati Hal tersebut diketahui dari surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penutut Umum Pada sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati mengucapkan terima kasih kepada Barada Eliezer, Ripka Riki Rizal, dan Kuat Mak Ruf Kusai Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat tewas dibunuh Hal tersebut dibacakan oleh Jaksa Penutut Umum dalam surat dakwaannya pada sidang perdana Ferdi Sambo Yang digelar pengadilan negeri Jakarta Selatan Ucapan terima kasih itu disampaikan Putri secara langsung kepada tiga saksi Di rumah Saguling Duren 3, Jakarta Selatan Setelah dua hari Brigadir Yosua tewas dibunuh Sebelum Putri menyampaikan rasa terima kasih Sambo sempat memberikan amplop putih Yang berisikan mata uang asing kepada Ripka Riki Rizal, Kuat Mak Ruf, serta Barada Eliezer Ferdi Sambo juga memberikan handphone Sebagai hadiah mengganti handphone lama yang telah dirusak Atau dihilangkan agar jejak komunikasi tidak terdeteksi Kemudian saat itu saksi Putri Candawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo Mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo Saksi Richard Eliezer Kudihung Lumiu dan saksi Kuat Mak Ruf Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Kudihung Lumiu dan saksi Kuat Mak Ruf Menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak Pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max Dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo Bersama saksi Putri Candawati tersebut Yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah Karena saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Kudihung Lumiu dan saksi Kuat Mak Ruf Telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofrian Sahyut Dalam dakwaan, Bribka Riki Rizal, Kuat Mak Ruf Serta Barada Eliezer tidak menolak atas pemberian dari Ferdi Sambo tersebut Yang merupakan tanda terima kasih Karena telah terlibat dalam merampas hilangnya nyawa Brigadir Joshua Keluarga Brigadir Joshua memantau jalannya sidang Perdana Ferdi Sambo CS Melalui televisi dari kediamannya di Mawarujambi Dari pembacaan oleh Jaksa, keluarga menilai keterlibatan Ferdi Sambo jelas Menjadi otak pelaku pembunuhan Brigadir Joshua Orang tua Brigadir Joshua Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntak Menyaksikan sidang Perdana Ferdi Sambo dalam agenda pembacaan dakwaan Yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kedua orang tua Brigadir Joshua memang tidak datang langsung ke Jakarta Melainkan menyaksikan melalui siaran langsung media televisi di kediamannya Yang berlokasi di kompleks sekolah dasar negeri 74 Sungai Bahar, Kabupaten Mawarujambi Mereka mengamati pembacaan dakwaan terkait Ferdi Sambo Terlibat langsung membunuh Brigadir Joshua dan menghilangkan barang bukti Ini sudah terlihatlah sebagian kebenaran Jadi bisa kita sabar sampai akhir daripada sidang ini Sampai ada keputusan dari Pak Hakim Terkauksis sidang lanjutkan nanti Hiranya itu para saksi-saksi terbuka Yang ada yang tertutupi Semuanya itu memang sudah tertulis di BAP Yang sudah dilaporkan ke Pak Kenyaksaan Dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua Pori menetapkan lima orang tersangka Yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati Dua orang ajudannya Barada Richard Elizer Dan Brigka Riki Riza Serta sopir Ferdi Sambo Kuat Maru Dari Moro Jambi Adrianus Susandra Ainius melaporkan